Dari Abu Zahra bawa beberapa orang dari sahabat Rasulullah berkata kepada Nabi Orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak Mereka sholat seperti kami, sholat Mereka berpuasa seperti kami, berpuasa Selain itu mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka Nabi SAW bersabda Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan Sesungguhnya pada setiap tasbih ucapan Subhanallah itu adalah sodako Setiap takbir ucapan Allahu Akbar itu adalah sodako Setiap tahmid ucapan Alhamdulillah itu adalah sodako Setiap tahlil ucapan La Ilaha Ilallah itu adalah sodako Menyuruh kepada yang ma'ruf itu adalah sodako Mencegah dari yang mungkar itu adalah sodako Dan bercampurnya, yaitu jima seorang laki-laki dengan istrinya itu adalah sodako Mereka bertanya, wahai Rasulullah Apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya Bersetubu dengan istrinya lalu ia mendapatkan pahala Nabi SAW menjawab Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram Bukankah ia mendapatkan dosa Maka demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal Maka ia akan mendapatkan pahala karenanya Sekarang Pak Eda hadis satu Hadis ini jadi dalil Semangatnya sahabat dalam kebaikan Dan mereka saling berlomba Lomba dalam beramal soleh Bukan untuk amal dunia Kalau Pak Eda untuk dunia persilahkan yang lain Terus yang kedua Hadis ini jadi dalil Bahwa sedekah tidak terbatas dengan harta saja Sedekah bisa dengan Zikir Tasbih Takbir Tahmid Bisa juga dengan amar ma'ruf Nahi Mungkar Bisa juga dengan Hubungan inti Bagi yang punya Terus faedah yang ketiga Dalam hadis disebutkan ada sedekah wajib Dan ada sedekah sunnah Terus faedah yang keempat Hadis ini Memerintahkan Berbuat baik pada pasangan Dan berbuat baik seperti ini Termasuk ibadah Namun butuh niat Faedah yang berikutnya Hendaklah kita menguatkan diri dengan dalil Apalagi seorang mufti dan penuntut ilmu syari'i Terus nomor enam Bagusnya pengajaran Nabi SAW Dengan memberikan contoh Terus nomor tujuh Boleh berdalil dengan Kias Kias itu analogi hukum Karena melihat sebab yang sama Terus sekarang yang terakhir Kaedah dari hadis Perbuatan mubah bisa jadi ketaatan dengan niat Tadi dalam hadis disebutkan ya Seperti hubungan intim Dalam rangka menjaga diri dari zina Dan niatnya untuk memenuhi kebutuhan Syahwat Jika niatnya seperti ini yang tadi mubah Malah dapat Pahala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton